Intro Oke halo teman-teman semua selamat datang kembali di RW Channel Jadi ini sebenernya ini adalah tampilan paling awal dari career mode pada umumnya ya Jadi disini gue masih memilih karakter Nah kenapa gue kembali kesini padahal di episode pertama kemarin kan sebenernya kita udah ngebacain perkenalan pemain Kemudian kita udah ngeliat tentang grup di International Champions Cup dan lain-lain gitu ya Tapi ternyata kemarin tuh masih banyak kesalahan gitu Dari mulai contoh kecil misalnya kayak mata uang Mata uang itu kemarin gue masih milihnya adalah dolar Bukan euro ya karena harusnya euro kan kalau di Spanyol Kemudian abis itu salah satu member itu ada yang bilang katanya si Farul Hakim lebih tepatnya Ternyata dia itu warga kenegaraan Malaysia bukan Indonesia cuy Gue pikir semua member gue ini orang Indonesia semua Tapi ternyata si Farul Hakim ini merupakan salah satu orang Malaysia yang subscribe ke channel gue dan jadi member di IRW Channel Jadi makanya itu juga harus gue ubah ya Untuk nationalitynya dia jadi Malaysia pastinya Oke jadi itu aja sih sebenernya yang diubah ya Transfer window tetap di disable International job offer juga gue disable Negotiation strictnessnya gue bikin lose aja Financial takeovernya kita bikin maksimum Kemudian nah ini untuk currencynya kita ganti ke euro ya harusnya ya Untuk half lengthnya 5 menit cukup Dan yes ini dia kita coba langsung advance Oke jadi itu aja sih sebenernya perubahannya sama Paling nanti akan ada sedikit perubahan di kompetisi awal-awal ya Di apa namanya nih kompetisi pramusim Ibaratnya dan gue mesti bikin Sevan baru lagi nih manager progress Madrid kali ya Gue harus bikin Sevan baru lagi disini By the way sorry sekali lagi ya kalau misalnya ini kita mulai lagi dari awal Tapi ya sebenernya gak terlalu ngaruh banget juga gitu loh sebenernya Oke ini adalah kompetisi yang bisa kita pilih ya Kita mau ketemu sama siapa-siapa aja Ini ada Champions Trophy, Invitational Cup, dan American Challenge Cup Nah kalau kita lihat sih disini kayaknya lebih baik gue pilih yang Invitational Cup sih Karena ada PSG, Ajax, Spurs, dan PM Monte Calcio ya Sisanya biasa-biasa aja justru Oke ini ada Manchester City Tapi iya sih paling Invitational Cup dan Walaupun yang paling tinggi sebenernya hadiahnya ini ya American Challenge Cup Tapi kayaknya gue bakal pilih yang Invitational Cup aja Oke Berarti kita beda ya Grupnya beda lagi dan ada Ajax dan PM Monte Calcio disini Oke Harusnya sih bakal lebih seru ya Harusnya ya Karena ada Ajax dan ini kan PM Monte Nah kemudian disini Gue bakal coba balikin lagi ke Board Expectation ya Harusnya gak beda jauh juga sih Karena targetnya tuh sama ya Kita mesti menangin Liga Champions Menangin Copa Del Rey dan juga La Liga Kemudian untuk Yield Developmentnya Gak ada loh Mungkin belum kali ya Yield Developmentnya belum Brand Exposure-nya Oh sama deh Sama-sama Get a streak of 7 clean sheet in the league ya Ini sama Kalau untuk yang bawahnya Signing 1 veteran player Oke ini mudah sih Kita cuma disuruh datengin 1 pemain veteran ya Siapapun itu ya Ini ibaratnya kayak target ini sih Kayak target Real Madrid di Real Life ya Untuk proyeknya Yang waktu kemarin gue bilang di sejarah Real Madrid ya Proyeknya Fiorentino Perez Yang dimana setiap tahun tuh harus ada minimal 1 Galacticos gitu loh Jadi ini bisa kita gunakan nih Kita datengin veteran player Siapakah dia nanti kita akan lihat Tapi di musim ini ya Di musim kedua ya Eh maksud gue bukan di musim kedua Di pertengahan musim kedua nanti Kemudian untuk financial-nya Oke kurang lebih sama ya Very low bahkan ini Gak terlalu sulit Untuk Domestic dan continental Sama nih Targetnya ya Oke gak beda jauh sebenernya sih Jadi Harusnya tidak terlalu banyak perubahan ya Kemudian Ini Kita akan coba cek lagi di squad Ya Kita coba cek di squad Harusnya mudah-mudahan udah kerubah nih Si Farul Hakim Dan Temen-temen yang lain Member yang lain John Anenggolan Sudah ya Sudah fix Harusnya Zivolt Channel Gamings Ini juga harusnya sudah fix Kemudian ada Nih Farul Hakim Yap Udah gue ubah Kebangsaannya Atau nationality-nya Jadi Malaysia ya Mudah-mudahan Farul Hakim nonton nih Kalau dia lihat Ini udah berubah bro Ininya Nationality-nya Kemudian Ahmad Zidane Masih sama Postur tubuhnya Kemudian Ada George Octo Ini terakhir ya Oke So Langsung aja Kalau gitu Ini kita akan mencoba Untuk Kita masuk ke Ini ya Pertandingan pertama kita Di Ajang Invitational Cup Ini gue gak tau di daerah mana Di negara mana Di selenggarakannya Dan by the way Ini ada Greetings dari Sergio Ramos ya Sebagai Captain Team Oke Kita akan menghadapi Paging Kwon Nah Ini dia Pertandingan pertama Di Invitational Cup Nah Ini Sebentar Kayaknya gue mesti bikin ini deh Gue mesti bikin Formasi kedua Formasi ketiga ya Jadi biar nanti gampang nih Coba kita ke Team Sheets Disini Gue bikin Formasi baru ya Disini Second Oke Nah Untuk second formation ini Mungkin gue akan bawa Banyak pemain-pemain Indonesia kita Disini ya Dan juga Ada pemain Dari Dari Malaysia juga Yaitu Fahrul Hakim Nah untuk Second Lineup ini tuh Lebih kayak untuk Invitational Cup Ini aja sih Oke ini Positioningnya dia Si M ya Si Fahrul Hakim Terus Abis itu Ada Zidane Zidane ini lebih ke Camp sebenarnya Oke Kemudian Ada Jor Sokto Dia posisinya Lebih ke ST ya Bukan ke Bukan ke CF Ternyata Eh tapi Bisa diganti sih Oke Bisa diganti Ternyata Lalu Ada Jona Nenggolan Disini Oke Terus yang terakhir Adalah Zivol Zivol Ini dia CDM ya Nanti Nepatin posisinya Kasemiro Oke Tiga lini tengah sih Mantep sih Tiga pemain muda Kita semua ya Farul Hakim Zidane Dan juga Zivol Channel Oke Nah Ini akan gue Coba atur-atur lagi Disininya Biar pemain-main utamanya Balik ke Ini ya Substitution ya Oke Carvahal Kasemiro Rapal Faran Oke Gue akan coba Save kayak gini dulu aja Ini adalah Second formation ya Ini formasi Cadangan Istilahnya Untuk Di Invitational Cup ini Jadi biar gue nanti Nggak ngatur-ngatur lagi Oke Ini dia Kita masuk ke pertanian pertama Lawan Pecing Kuan Dan gue akan coba Pake formasi ini ya Dengan banyak sekali Pemain muda Yang gue turunkan disini Yang Which is adalah Para member kita Tapi Gak semuanya langsung Turun sih Ini gue Gak semuanya langsung Gue pake ya Untuk Zidane Nanti dulu Mungkin di Babak kedua nanti ya Kemudian Zivol Gue kasih kesempatan main Karena memang Dia adalah Limited Partner Kemudian untuk Farah Hakim Boleh deh Untuk Jona Juga Nanti dulu Coba liat Si Faran dulu Cara mainnya Terus abis itu Ada George Okto Di lini depan Di striker Boleh deh Gak apa-apa Main bersama Dan Hazard ya Oke Jadi disini Untuk pemain Mudanya itu Gue cuman nurunin Tiga ya Tiga pemain Untuk Nenggolan Dan juga Zidane Nanti di babak kedua Akan menyusul Oke Jadi ini dia Fernandes Sorry Ini Gue ganti ke siapa ya Real Madrid tuh Right backnya Ini ya Carvahal ya Oke Sip Kita coba dulu Seperti ini ya Coba dulu Seperti ini Untuk penjaga gawang Gue ganti ke dunin Sergio Ramos Main dari menit awal Oke Ini dia Ultimate Level difficulty nya ya Untuk Waktunya Kayaknya Jangan 5 menit Terlalu kelamaan Sepertinya Kita turunin aja Jadi 4 menit ya Oke Ini dia pertanian pertama kita Antara Real Madrid Melawan Beijing Kwan Diajang Invitational Cup Dan ada Tiga Pemain muda Real Madrid Yang gue turunkan Di pertanian ini Sebagai starter Sebagai starter Tiga pemain muda itu adalah member Sekali lagi ya Member di Iry Channel Dan buat kalian yang mau berpartisipasi seperti ini Seperti teman-teman yang sudah jadi member Silahkan jadi member aja dari sekarang Karena nanti untuk Yang berikutnya Itu Gue tidak akan Apa ya istilahnya Ada Ada ketentuan khusus lah Buat kalian yang memang Pengen Masuk ke dalam Squad di Seri Skyrim Mode ini Jadi target minimumnya adalah Kalian mesti Jadi member minimal At least Misalnya 3 bulan Atau 2 bulan Gitu ya Jadi Kalau misalnya baru Sebulan ya Belum bisa Masuk lah Ke dalam Squad Gitu loh Jadi tergantung Seberapa lama Kalian jadi member Dan langsung kebobolan Gila sih itu Oke Bakambu Langsung nyetak gue Ke Galang Real Madrid Gue dari tadi Lagi ngejelasin sih Anyway Tapi ternyata Mau dikata Apalagi Luar biasa Padahal tadi Penyelamatan dari Lunin Udah bagus banget cuy Oke Kita fokus ya Kita fokus ke gameplay sekarang Ini dia Oke Good job Hakim tadi Farul Hakim Sergio Ramos Ini dia Farul Hakim Untuk nomor punggung Disini masih ngacak ya Jadi untuk nomor punggung Gue masih belum Menentukan Baiknya berapa Oke George Offside tampaknya Oke Jintayan Oke Langgang Namanya Gue Sorry banget nih Kalau gak bisa nyebutin Atu-atu ya Si pemain-mainnya Becingkun Susah-susah banget Soalnya Oke nice Carvajal Luka Modric Varane Sergio Ramos Mendy Farul Hakim Marco Asensio Luka Modric Offside kah? Tidak terata Carvajal Nice George Aduh Masih terlalu lemah George Ogto Untuk pegang bola Tampaknya Oke Piau Cheng Oke Kembali Berbahaya Nice Oh Nice Lunin Good save Gila loh ini mereka Nyerang mulu deh tadi Oke Nice Lunin Coba Bawa Perpendek Kapel Varane Ada Farul Hakim Disana Eden Hazard Oke Hazard Kemisterinya kurang sih Masih belum ya Masih belum kebentuk Dengan Bagus Wajar juga Karena Ini pemain-main Indonesia Kita Bener-bener masih Baru bergabung nih Oke Walaupun ada tadi Dari Malaysia juga ya Si Farul Hakim Oke Nice Carlan Mendy Astaga Oke nice Zivol Ini dia Berikan ke George George Okto Passing ke Marco Asensio Asensio Berikan ke George Okto Lagi-lagi disana Aduh Masih Jauh Tampaknya Untuk George Okto Tadi untuk Melesat ke Depan gawang Pecinguan Tidak apa-apa Proses ya Oke Berbahaya Lagi-lagi Nice Tidak diambil Tapi bolanya Hati-hati tuh Berbahaya Dan lunin Good save again Oh my god Ini Difficulty ultimate Ngebikin Tim-tim kecil Jadi kayak Lawan tim besar Oke Kim In-J Nice Paran Buka Modric Masih Sulit untuk Megang bola Tadi Terjatuh tadi Sergio Ramos Eden Hazard Oke Good Berikan ke Farul Hakim disana Come on Farul Hakim Oke Walaupun kekejar sih ini Nice Berikan ke Eden Hazard Aduh Oke Mulai salah passing mereka Farul Hakim Zivor Farul Hakim No Sudah mulai sedikit terbentuk Kemistrinya Namun masih belum maksimal ya Masih sangat dimaklumi sekali Dan gue pribadi pun masih belum kebiasa Sejujurnya Oke Kita langsung aja lanjut ke Lebak kedua sekarang Yu Yang Fiera Dan untuk Apa Namanya Sekali lagi untuk Member Kalau misalnya udah masuk ke squad ini Jangan Terlalu berharap Misalnya Dia bakal main terus-terusan gitu ya Karena Balik lagi gue juga pastinya Bakal Memprioritaskan untuk Si Pemain-main aslinya Real Madrid gitu loh Karena kan ini kita main di kompetisi Yang besar gitu kan Dan Ya memang Disini gue mempromosikan Banyak sekali pemain-main Indonesia Khususnya Dan ada satu pemain Malaysia juga Yaitu Farul Hakim Tapi tetep aja balik lagi Target utama kita disini berat coy Jadi Ya oke Okto Jadi kalau misalnya memang belum siap sih Menurut gue Mending Ya mending masih di bench dulu aja gitu loh Mending ditaruh di bench dulu Sambil mereka latihan yang bener Kalau nanti overratingnya udah bagus Baru Kalau udah siap Baru udah tuh Masuk ke squad utama gitu ya Jadi jangan terlalu dipaksa banget Mentang-mentang ada pemain Indonesia Terus Yaudah gue pengennya pake Pemain Indonesia terus gitu loh Setiap pertandingan ya Enggak cuy Gak gitu cara mainnya ya Karena nanti akan Menyusahkan juga buat Buat Klub ini gitu loh Jadi harus realistik juga Dan di awal juga kan Gue sudah bilang kan Maksudnya Walaupun udah masuk ke squad Sekali lagi Ya jangan harap Setiap pertandingan Bakal main terus juga Si pemainnya ini Gitu Oke Tinggal menunggu ini aja sih Maksudnya menunggu perkembangannya aja Oke Modric Zivold tadi Farol Hakim Oke George Oke George Bagus tadi terlupa Namun Gagal diraih oleh Farol Hakim Sayangnya Oke Fernando Oke Good Okto Ok Ok Mandy Hazard George Okto Nice Marco Asensio Astaga Asensio pun Kalah body loh Piao Cheng Oke Piao Cheng Bokambu Piao Cheng Oke Zivold Modric Lari George Okto Come on Oke Nice Ini dia George Okto Bahkan Oke Astaga Larinya Ya ampun Masih belum bisa Masih belum bisa sih Oke Berbahaya Sekarang Good Good Block Oke Ini waktu Udah tinggal Dikit lagi Ninegolan Masuk Dan Zidane Masuk Kemudian Benzema ya Gantiin Si George Oke Modric Tari Benzema Zivold Astaga Eh Dapet Oke Nice Oke Good job Come on Luka Modric Yes Goal di menit-menit Akhir cuy Oke Good job Madrid Dengan Bantuan Zivold Tadi ya Oke Nice 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 Itu dia tadi Passingnya At least Gak kalah sih Kita Di pertanian ini Oke Good job Real Not bad ya Satu sama Untuk kedua tim Nice 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 Dan Yap Itu tadi Kita udah bisa Lihat ya Bagaimana Permainan Dari Para pemain Muda Real Madrid Khususnya Para member Yang sudah Bergabung Di channel Ini juga Tadi Udah gue Turunkan Beberapa Pemain Ya Oke Kita Advance Nah Ini Ini Pertanian Kedua Lawan Piemonte Calcio Dan Yap Ini Bakal Sangat Seru Juga Pastinya Ya Oke Tapi Gue masih Penasaran Gue bakal Coba Pake Team Yang Sama Mumpung Masih Invitational Cup Juga Dan Nainggolan Disini Bakal Gue Mainin Gue Coba Mainin Semua Pemain Sekarang Kita Kasih Kesempatan Si Okto Main Farul Hakim Kayaknya Gue Istirahatin Karena Staminanya Agak Sedikit Menurun Jadi Gue Kasih Ke Luka Modric Luka Modric Terus Zidane Main Zivol Tampaknya Mesti Istirahat Gantian Sekali Lagi Ini Gak Semuanya Ternyata Yang Bisa Gue Mainin Jadi Ada Yang Gue Istirahatin Juga Oke Untuk Center Mid Disini Oh Kasemiro Kita Punya Kasemiro Nenggolan Masuk Ramos Main gak ya Mendy Gue ganti Ke Marcelo Ramos Gue Istirahatin Gue Ganti Sama Oh Gini Nah Gini Aja Kemudian Untuk Kaptennya Gue Berikan Ke Marcelo Oke Jadi Ini Lineup Yang Gue Turunkan Di Pertanian Kedua Lawan Piemonte Bisa Kita Lihat George Okto Tetap Main Ada Zidane Nenggolan Oke Sip Untuk Untuk Farrell Hakim Dan Zivol Harus Kita Istirahatin Dulu Nanti Mungkin Babak Kedua Coba Kita Masukin Lagi Karena Staminanya Udah Berkurang Berpengaruh Sekali Ternyata Staminanya Cepet Cepet Banget Oke Ini dia Kita Kita Masuk Ke Pertandingan Selanjutnya Semoga Ini Gue Udah Mulai Lebih Terbiasa Mudah Mudahan Tapi Kalau Misalnya Belum Terbiasa Diwajarkan Saja Karena Balik Lagi Gue Main Sambil Komentator Sambil Fokus Ke Pemain Muda Kita Atau Member Oke Ini dia Watch SS Di Punca Gawang Matis Delic Demiral Bonucci Di Bala Alexandro Benadeschi Bentancur Arthur Ronaldo Dan Juga Kulusevski Dan Sekali Lagi Gue Harus Bilang Walaupun Misalnya Disini Gue Selalu Memainkan George Okto Atau Nenggolan Atau Zivol Atau Teman-teman Member Yang lain Yang terpilih Jadi Pemain Akademi Real Madrid Itu Belum Tentu Nanti Di La Liga Dan Juga Di Kompetisi Besar Kayak UCL Kayak Copa Delray Itu Mereka Bakal Dapat Kesempatan Main Memang Pasti Ada Tapi Gak Sering Kayak Sekarang Ini Karena Memang Ini adalah Laga Uji Coba Jadi Gak 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 Oke Ini dia Kita langsung Masuk Ke Pertandingannya Babak Pertama Antara Piemonte Versus Real Madrid Dan Gue juga Bahkan Gak Yakin Kita Bisa Menang Lawan Piemonte Dengan Squad Seperti Ini ya Tapi At least Gak Apa-apa Kita Coba Aja Dulu Oke Aduh Ronaldo Di sana Oke George Octo Asing ke Eden Hazard Berhasil Dipotong oleh Demiral Hazard Oke Marcelo Marcelo Oh Ahmad Zidane Oh my god Good shot tadi Dari Ahmad Zidane Coy Gila 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 Shooting Pertama Tadi Dari Ahmad Zidane Masih bisa Diselamatkan Sayangnya oleh Watches Asni Di sana Oke Nice Nice Asensio Oke Waduh Gagal Wah gila The League Genacho Odriozola Langsung Passing Marco Marco Asensio Di sana Marco Asensio Berikan Ketengah Eden Hazard No Ya ampun Hazard Oke Good job Real Madrid Oke Aleksandro Alexandro Bentancur Oke Good Ya Allah Pelanggaran Apa Coba Oke Ronaldo Modric Astaga Tiga Jonah Iyalah ampun Jonah gagal menghalangi pergerakan dari Siapa ini? Ini pemain muda Piemonte ya? Kulusnya Fit Kulus Ah siapa itu? Ya ampun Jonah Gagal dia tadi untuk megang si Dejan Kulusevski Itu dia namanya Oke 1-0 untuk Piemonte Kalsio Hazard Marcelo George Nah ini tuh dia Langsung lepas bolanya Dan kayaknya memang gak bisa dibarengin sekaligus gitu ya Pemain-main muda kita ini Mestinya satu-satu sih cuy Jadi biar nyatu dulu sama tim Baru udah tuh Karena kalau dimainin semua pemainnya berat juga ternyata Nah yang golan good block Oke offside untungnya Jonah Nenggolan Pedro Zola Ahmad Zidane George Sokto Modric George Ah Masih gagal tadi trupasnya Oke Ronaldo Oh nice 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 Nacho Oke George Hazard George Masih kesulitan George Sokto ya Untuk menemukan permainan terbaiknya Di bala Di bala Di bala Di bala Ronaldo Di bala Jonah gagal tadi Ronaldo sekarang Allah Oke nice save Kurtoa Gokil Gokil Modric Hazard Aduh Aduh Gila Susah banget Sumpah Piemonte Ini kayaknya mestinya gue legendary dulu kali ya Jadi biar Biar tau gitu loh Semana intensitasnya Jonah bagus banget Tapi tadi Dia jadi kehilangan tempat tuh disitu Siapa yang jagain tuh kan Astaga Dia lagi loh ya Nyetak gol loh Si Kulusevski ini Gila 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 Oke 2-0 Piemonte Calsio Buset Bolanya Oke Jonah Ya ampun Ronaldo melawan Jonah Setiawan Nenggolan Langsung di Gocek Abis itu Sama Ronaldo Gokil Ronaldo Gila itu 3-0 Coy Oke oke Sebentar Sebentar ya Sorry banget Sorry banget Sekali lagi Untuk Nenggolan Gue akan coba Masukin Rafael Varane Lalu Ahmad Zidane Udah oke Sebenernya Jurs Okto Oke lah Gue kasih kesempatan Oke berat sih Ya mungkin Coba gue istirahatin Si Nenggolan dulu aja ya Tidak apa-apa Oke good job Tapi Jonah Nenggolan Walaupun ya Gue tau sih Pasti emang Susah banget Untuk Ngejagain Seorang Ronaldo Gitu ya Jadi gue gak mau Gak mau bikin dia Makin terbebani Ya lebih baik Kita ganti ke Yang lebih ahli aja Yaitu si Nacho ya Oke Asensio George Marco Asensio Marco Asensio Oke Ahmad Zidane Wah Offside sayangnya Gila Si Ahmad Zidane Udah dua kali ya Ngasih peluang Tapi sayangnya Yang kedua ini Offside Oh my god Oke Modric Dan yap Itu dia Halftime whistle Skor 3-0 Sementara untuk Piemonte Calcio Ronaldo nya Gokil Asli sih Oke Sip Tidak apa-apa Namanya juga Masih ajang uji coba ya Oke Nacho Kasemiro Hamad Zidane Kasemiro Hazard Modric Oke Adriozola Astaga Di bala Di bala Oke Aleksandro Nice Adriozola Ih gak gitu dong Harusnya Oke Good block Farhan Nah itu dia Itu dia Jona Jona harus belajar banyak Dari Farhan sih Disitunya Yuk lari George Oke Oke Modric Terupas ke Eden Hazard Astaga Masih kesulitan Real Madrid Tampak ya Untuk menembus pertahanan Dari Piemonte Calcio Wow Gawat Lagi-lagi Oke Good Farhan Nah itu dia Lagi-lagi Cara defense ya Marcelo cukup keras tadi Kartu kuning Oke George Okto Gua ganti ke Karim Benzema ya Thank you untuk George Yang sudah bermain Oke Oke Modric Modric Hazard Benzema Oke Nice Marcelo Oke Ah kok gitu sih Gua Belum kebiasa pake Madrid Apa gimana ini ya Oke Ronaldo Oke Oke Nice Kurtoa Oh gila Langsung di shot Ramsi Oke Ahmad Zidane Gua ganti ke Farhan Hakim ya Oke Modric Nah Benzema Nah Benzema lari Come on Karim Benzema Let's go Karim Benzema Akhirnya Berhasil Berhasil mencetak gol Berhasil mencetak gol juga Untuk El Real Oke Oke Finisius Junior Masuk gantiin Masuk gantiin Asensio Kecil hati ya Balik lagi At least Kalian sudah mencoba Untuk bermain di Invitational Champions Cup ini Dengan Sebaik mungkin ya Walaupun tadi Gua cukup impress Sama Ahmad Zidane Sekali lagi Dia berhasil membuat Dua peluang Walaupun peluang yang kedua Tadi offside ya Oke Kita lihat ya Kalau Farhan Hakim Seperti apa Oke Farhan Hakim Finisius Junior Coba crossing Ketengah Benzema Lagi-lagi Oh my god Gawat Tendangannya Kenceng banget Tapi terlalu melebar ya Oke Tapi ini sudah jauh Lebih baik sih Apa ya Permainannya Real Madrid Oke Merata Oke good luck Benzema Please Aduh Gak dapet Lunucci Rabiot Ya Allah Pelanggaran lah itu Oke Tapi play on ya Nice Oke Finisius Karim Benzema Waduh Benzema pun Kalau udah kepress Kalah juga sih Alexandro Morata Waduh Benadesci Nice Courtois Oke Minisius Junior Casemiro Eden Hazard Allah Hazard Tanggung banget Tadi Oke 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 Offside ya Paran Kasimiro Karim Benzema Vinicius Junior Apakah offside itu Oh gak offside padahal Tapi gak dapet sayangnya si Farol Hakim ya Oke itu dia full time whistle Dan sedikit recap juga Terkait pemain-pemain muda kita Yang sudah kalian tonton sama-sama ya Memang masih cukup berat sih Sejujurnya Untuk Real Madrid Dengan menggunakan pemain-pemain muda Yang kita punya ya Khususnya pemain-pemain Indonesia atau Malaysia yang kita bawa Oke itu dia tadi Dua pertandingan dan Satu berujung imbang Satu berujung kekalahan Dan cukup Cukup telak sih menurut gue Dan bahkan Real Madrid ada di peringkat terakhir ya Nah ini Kesempatan terakhir sih Kalau kita bisa menang lawan Ajax Semoga ya Semoga kalau misalnya kita bisa menang lawan Ajax Kemungkinan kita untuk melaju ke babak selanjutnya tuh pasti masih ada sih Cuma gue gak tau Nasibnya si Pejinkuan seperti apa ya Tapi ya mudah-mudahan kita menang dulu lah atas Ajax lah ya Di episode selanjutnya nanti Oke Jadi mungkin segitu aja untuk episode kali ini guys Kalian udah bisa nilai sendiri bagaimana Terjadinya tadi di lapangan ya Dan sekali lagi Sorry kalau misalnya tidak sempurna Karena ini gue mainnya live Gue main sambil komentator Gue juga sambil berusaha untuk Ngoper bola ke pemain-main muda kita Supaya mereka dapet bola Dan bisa mencetak peluang Tapi itu yang bisa gue lakukan ya Dan walaupun gue tau kurang maksimal Tapi ya at least gue sudah mencoba Dan terima kasih juga untuk tadi para pemain muda kita yang telah mencoba Khususnya ada Ahmad Zidan tadi yang berhasil mencetak gol Walaupun offside ternyata ya Oke thank you atas perjuangannya Oke tapi segitu aja dulu dari gue Thank you buat semua yang udah nonton Kalian bisa review aja langsung hari ini Pertandingan hari ini Bagaimana di kolom komentar di bawah Dan sambil berharap Semoga kalian akan jadi best sustain manager Nanti di akhir series ini Oke jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya Bye guys and Hala Madrid